apa itu zuhud zuhud pengertiannya adalah tarquma la yanfa'u fil akhira meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat di akhirat tarquma la yanfa'u fil akhira meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat di akhirat itulah zuhud sehingga dalam pikiran orang yang zuhud adalah bagaimana caranya dia bisa melakukan sesuatu yang bernilai pahala sehingga yang dia pikirkan ini berpahala atau tidak ini berpahala atau tidak nah sampai pun kegiatan dalam mencari harta dia juga mikir seperti itu ini berpahala atau tidak maka tidak salah ketika orang mencari harta namun dengan tujuan yang baik dia niatkan dengan mencari harta untuk mencukupi kebutuhan pribadinya agar dia tidak meminta-minta fahuwafisabilillah kata Nabi SAW atau untuk mencukupi nafkah keluarganya anak dan istrinya fahuwafisabilillah atau untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu lagi bekerja fahuwafisabilillah padahal itu adalah kebutuhan pokok manusia dia mencari harta untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya yang disebut oleh Nabi SAW fahuwafisabilillah sebaliknya orang yang mencari harta namun tujuannya dalam rangka untuk kebanggaan fahuwafisabilillah sehingga zuhud itu bukan masalah punya duit atau tidak punya duit tapi masalah mengendalikan kondisi batin nah bagaimana dengan kehidupan kita sekarang kan sangat bergantung dengan keberadaan uang betul sekali dan itu bukan cuman sekarang sejak masa silam makanya Allah SWT sebut harta itu kiaman lakum sebagai penegak kehidupan kalian sehingga apapun kita butuh harta ibadah butuh harta bermuamalah butuh harta dan kegiatan yang lain juga butuh harta makanya dalam kegiatan jihad Allah dahulukan Allah dahulukan wajah hidupi amwalikum wa anfusikum berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa kalian karena kalau tidak punya harta jihad itu menjadi berpotensi kalah orangnya jadi tidak persiapan tidak punya senjata karena tidak memiliki harta Wallahu'alam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati